Intro Halo Sobat Cirek, berbagai peristiwa mewarnai Cianjur dalam sepekan terakhir. Dari mulai pohon tumbang, bencana alam, fenomena hujan es yang sempat viral di media sosial, hingga penetapan paslon terpilih pilkada Cianjur. Bersama saya, Muhammad Nursidin, semua dirangkum dalam Cirek Top of the Week. Cirek Top of the Week edisi kali ini dibuka dengan peristiwa pohon tumbang yang menipa angkot dan pick up. Tidak ada korban jiwa, namun pengemudi angkot dan pick up mengalami luka-luka. Menurut penuturan salah seorang warga, tumbangnya pohon yang sudah tua di jalan Dr. Muardi Bepas terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut berawal ketika ada angin yang tidak terlalu kencang. Proses evakuasi pohon tumbang yang menimpa angkot melibatkan petugas pemadam kebakaran. Nah Sobat Cirek, beralih ke kabar selanjutnya. Bangunan asrama santri milik pondok pesantren Almudaro di kampung Lodji, Desa Batu Lawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Robo. Tidak ada korban jiwa, namun sebelah santri yang tengah berada di dalam bangunan mengalami luka-luka akibat terkena reruntuhan. Proses evakuasi para korban melibatkan tim gabungan dari unsur BPBD, tim SAR, BRIMOB, TNI, hingga warga. Dalam video amatir warga terekam proses evakuasi para korban. Nah, dari Cipanas kita beralih ke pasir kuda di wilayah Cianjur Selatan. Dimana warga desa Padamulia dikagetkan dengan fenomena hujan es disertai angin kencang. Berdasarkan penuturan kepala desa, Parno, fenomena hujan es tersebut baru pertama kali terjadi di Padamulia. Akibat hujan es dan angin kencang, sebanyak 58 unit rumah warga mengalami rusak ringan dan berat. Bahkan, akses jalan menuju desa Padamulia sempat tertutup akibat pohon tumbang. Pasca peristiwa tersebut, warga pun secara gotong royong memperbaiki rumah yang rusak. Fenomena hujan es juga terekam kamera warga. Baik Sobat Cirek, kabar terakhir datang dari dunia politik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur akhirnya menetapkan Herman Suherman TB Mulyana Syahrudin sebagai calon bupati dan wakil bupati Cianjur terpilih. Hadir juga paslon bupati dan wakil bupati Cianjur, unsur Forkopimda serta pimpinan partai politik. Karena kita sudah selesai waktu penetapan pasangan calon terpilih, agendanya adalah pengusuhan, pengesahan pasangan calon terpilih ini kepada DPRD Pak Bupaten. Yang insya Allah itu esokasi karena di dalam aturan itu penyampaian usulan itu satu hari setelah penetapan pasangan calon terpilih ini. Ini nanti dari DPRD disingkat ke provinsi sepertinya. Sementara itu calon bupati Cianjur terpilih, Herman Suherman kepada wartawan menegaskan. Dirinya bersama dengan TB Mulyana Syahrudin tinggal menunggu jadwal pelantikan. Dan saya ini apakah akan selentak bagaimana yang saya sampaikan bahwa Pilih Kata ini selentak mungkin perhatikan selentak. Atau misalkan menunggu selesai masyarakat saya. Tapi mudah-mudahan saya berdoa bahwa Pilih Kata ini akan bisa dilakukan selentak dengan pengupakan Pilih Kata yang dilaksanakan Pilih Kata di Jawa Barat. Itulah sejumlah peristiwa yang terjadi selama sepekan yang dirangkum dalam Cirek Top of the Week. Tetap gunakan protokol kesehatan dan pakai masker, selalu cuci tangan dan menjaga jarak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.